Hehehehehe Hahahaha Hahahaha Jadi ada update mengenai V-Terror Kemarin ya yang sempat ngirim email Ancaman ke Lutfi Halimawan atau Bang Upi Dan ya mereka mengatakan Kalau mereka Anti-V-Tuber dan akan Ngespam komen toxic katanya Comen toxic maksud gue Dan ya Mereka niat banget ya Atau nekat banget ngirimin email gitu Ngancam pake ngaku teroris lagi ya kan Dan barusan pas gue buka Facebook gue nemu update dari Facebooknya Bang Upi yang mana ngabarin Kalau dia dapat WA dari manajernya yang ngabarin Lanjutan mengenai email kemarin Jadi ini dia Yang mana disini sepertinya V-Terrornya SS dan V-Terror SSnya apa pula lagi nih Ya kita simak aja lah SS dan V-Terror Kepada Lutfi Halimawan dan para tim Pemberitahuan surat menyerah SS Kami para anggota militer Anti-V-Tuber SS dan V-Terror Memutuskan untuk menyerah Karena kami sadar bahwa Yang kami lakukan ini salah Kami mohon maaf atas perilaku Kami yang bikin Para fans marah Dan juga kami mengakui Kalau kami hanya sekedar Mencari kesenangan semata Dan mendapatkan perhatian dari orang-orang Jadi intinya mereka caper ya Dan setelah mendapatkan perhatian yang mereka dapatkan Mereka justru menyerah ya Dan di akhir suratnya itu mereka bilang NB kami memang Bocah yang hanya mencari kesenangan Dan mohon maaf atas kebodohan kami Ya syukurlah mereka nyadar Kalau kelakuan mereka itu bodoh ya kan Dan mereka ngaku kalau Mereka masih bocah Dan ya isi komenan di Facebooknya tadi Pada ngebahas ya kan Musuhnya suren Jadi gak seru gitu Tapi memang mereka surennya kecepatan sih Istilahnya belum nyerang gitu Belum gerak Atau baru sekedar ngancam Belum mulai apa-apa Eh udah malah suren gitu Walaupun drama bocah Tapi gue seenggaknya Masih ada berharap Kalau itu akan berlangsung Sedikit lebih lama sih Tapi ternyata mereka beneran Bocah yang Kayaknya gak Gak berani lah buat Ngedrama panjang-panjang gitu Atau Ngeniatin ngelakuin Apa yang ingin mereka lakukan Jadi ya intinya mereka hanya mencari perhatian ya Ya begitulah Para bocah-bocah di internet sekarang Jadi ya kita Maklumin aja lah Dan seperti biasa Sambil nyimak ya kan Gimana perkembangannya Jadi ya gue rasa Sekian dulu ya Bisa gue bahas perkara hal ini Dan gimana tanggapan kalian Silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video lainnya Dan sampai ketemu di video lainnya